Sebanyak seribu orang lebih hadir di alun-alun kantor Bupati Tanjap Barat dalam rangka apel besar hari Pramuka ke-62 tingkat kuartir daerah gerakan Pramuka Jambi. K. Kuarda Jambi dalam laporannya mengatakan apel puncak hari Pramuka ke-62 tingkat Kuarda Jambi di Kabupaten Tanjap Barat mengangkat tema, mari kita wujudkan SDM yang profesional dan berwawasan kebangsaan. Sebanyak seribu orang lebih hadir di alun-alun kantor Bupati Tanjap Barat dalam rangka apel besar hari Pramuka ke-62 tingkat kuartir daerah gerakan Pramuka Jambi. Bahkan K. Mabida Gerakan Pramuka Jambi, K. Dr. Haji Alharis Esos, K. Kuarda Jambi, K. Haji Sudirman SHMH, K. Mabicap Tanjap Barat, K. Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, Unsur Mabida, Unsur Mabicap, dan K. Kuarcap Kabupaten Kota memilih menggunakan becak sebagai sarana transportasi untuk menuju lokasi kegiatan ulang janji Pramuka dan apel besar hari Pramuka ke-62 tingkat kuartir daerah. Dalam sambutan Selamat Datang K. Mabicap Tanjap Barat, K. Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG mengatakan, sebagai Bupati, peringatan hari Pramuka menjadi momentum bagi Pramuka Tanjap Barat dalam menggapai semangat kepemimpinan yang mendarat daging sebagai gerakan Pramuka. Terakhir dan Kakak KamAL tidak pada hari ini sangat menginspirasi kami. Kami bergaya bahwa dukungan dan bikinan k maker akan membagikan knerit ruang dalam mematikan potensi dan memberikan produk obviously dan pemerintahan yang kami cintai ini sehingga upaya kami diunggula apap estabilnya yang berkata. Pelatih pentingnya berjumlah 45 orang, jumlah peserta gini, siaga 34.646 orang, penggalang 104.604 orang, penegak 6.152 orang, adegak 345 orang, keempat, pamungka galil. Sementara Kak Kuarda Jambi Kak Haji Sudirman SHMH dalam laporannya mengatakan, Hari Pramuka dilaksanakan setiap tanggal 14 Agustus setiap tahunnya. Dalam apel puncak Hari Pramuka ke-62 tingkat Kuarda Jambi di Kabupaten Tanja Barat, mengangkat tema, mari kita mewujudkan STM yang profesional dan perwawasan kebangsaan. Pengurus Kuarda Jambi Masa Bakti 2022-2027 terus berkerat dalam menjalankan amanah musta kerakan Pramuka Jambi tahun 2022, dalam meranggap pencapaian program prioritas tahun 2022-2027. Saya meminta selamat dari Pramuka ke-62 kepada setiap keluarga besar Jambi di Kabupaten Tanja Barat, semoga dengan memimpun peringatan hari Pramuka ke-62 kita semakin solid dan bersatu dalam upaya memajukan negara-negara Jambi di Kabupaten Tanja Barat, Jangan kata pekerja dan berbunyi ke-62. Kata Kabupaten Tanja Barat, kata Kabupaten Tanja Barat, dan Adjirin Yang saya banggakan, hari Pramuka yang ditinggati setiap tanggal 14 Agustus pada saat ini telah berperusia 22 tahun. Gubernur Jambi sewaktu Kama Bida Gerakan Pramuka Jambi, Kak Dr. Haji Alharis Esos, MH, dalam sambutannya mengatakan Pramuka bertujuan untuk melatih karakter generasi muda agar menjadi disiplin, koko, dan berintegritas. Ulang tahun Pramuka yang ke-6 buah tempat di Tanjabarat, wangetulah rumah. Nah, Pramuka dari sejak dahulu kala, kita tahu bahwa Pramuka mendidik, melatih, membina, menggembelang anak-anak kita dari mulai SD, SEP, sampai SEP. Nah, di Pramuka inilah mereka menemukan karakter seorang anak yang disiplin, dilatih untuk mandiri, kemudian juga punya alat mulia, dan bergaul bersama teman-teman. Dan kita berharap Pramuka ke depan akan terus kita kembangkan di semua wilayah di Jambi ini. Dan saya apresiasi semua apa yang telah menjadi prestasi dan capaian-capaian dari mereka Pramuka di Jambi ini. Dalam apel puncak Hari Pramuka ke-62 tingkat Kuarda Jambi tahun 2023, juga diberikan tanda penghargaan gerakan Pramuka kepada insan Pramuka, kepada tokoh Pramuka Jambi, pemberian tali alasi kepada tokoh-tokoh gerakan Pramuka, penyerahan tunggu prestasi kegiatan lomba tingkat 5 dari Kak Kuarda Jambi kepada Gupro Jambi yang juga kamabida gerakan Pramuka Jambi, dan ditutup dengan atraksi Pramuka. Kegiatan dihadiri unsur wakam Mabida gerakan Pramuka Jambi, anggota Mabida, pimpinan Kuarda Jambi, unsur Mabijab, kuaran, andalan, seluruh staff dan undangan lainnya. Sehari sebelumnya, selasa 5 September 2023, juga telah dilakukan upacara renungan dan ulang janji peringatan Hari Pramuka ke-62 tingkat Kuarda Jambi yang berlokasi di alun-alun kantor Bupati Tanja Barat. Beberapa rangkaian tersebut diantaranya renungan dan ulang janji peringatan Hari Pramuka ke-62, api unggun, dan ditutup penyematan tanda penghargaan orang dewasa gerakan Pramuka. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri unsur pimpinan Kuarda Jambi, para unsur Mabijab, Tanja Barat, andalan daerah Kuarda Jambi, dan undangan lainnya. Terima kasih.